Penyediaan vaksin halal, kata dia lagi, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagai masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal. Sahabat MOC, anggota Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan pemerintah agar mematuhi putusan Mahkamah Agung No. 31P HUM 2022 terkait vaksin halal untuk COVID-19. Kami meminta pemerintah melaksanakan putusan MA sebagaimana cerminan negara hukum dan terlaksanaan God Governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin COVID-19 halal sesuai dengan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI, katanya pada hari Kamis 12 Mei 2022. Anggota Panitia Kerja Panja Vaksin DPR RI itu menyarankan pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, kemudian ditindaklanjuti dengan revisi peraturan di bawahnya, termasuk keputusan Menteri Kesehatan. Selain putusan hukum ini, Komisi 9 sejak awal baik di Panja maupun dalam berbagai kesempatan rapat, sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal COVID-19 ini. Jadi, dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam, khususnya untuk boster maupun yang belum mendapatkan dosis pertama atau kedua. Menurut penyediaan vaksin halal, kata dia lagi, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagai masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal. Dia juga mendorong percepatan produksi vaksin merah putih, pasalnya vaksin ini adalah salah satu vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan fatwa halal MUI. Jadi, ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin merah putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk boster yang menesak, vaksin merah putih juga sudah mendapatkan fatwa halal dari MUI. Jadi, klub untuk segera menambah pasokan vaksin halal di samping yang sudah ada. Kurniasih mengatakan pihaknya akan segera meminta kementerian kesehatan untuk melaksanakan hasil putusan MA dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai. Ini salah satu konsen teman-teman di Komisi 9 sejak awal. Saat ada dorongan dengan putusan MA, kita kawal dan pertanyakan saat masih sidang dimulai usai reses. Vaksin merah putih karya dari Universitas Air Langga, Surabaya, dan PT Biotis Parmosetical Indonesia diperkirakan selesai uji klinis sebanyak 3 tahap pada bulan Juni 2022 nanti. Ketua tim peneliti vaksin merah putih Universitas Air Langga, Vendik Abdul Rantam mengatakan harapannya agar vaksin merah putih dapat segera dirasakan oleh masyarakat Indonesia setelah mendapatkan Emergency Use Authorization atau EUA. Jadwalnya kami lakukan pada bulan Juni sudah selesai. Juli dapat EUA, kemudian Agustus kita sudah produksi masal, kata Vendik. Sementara itu, uji klinis yang saat ini telah dilakukan akan segera selesai pada pertengahan bulan Maret kemarin. Dan uji klinis tersebut diikuti oleh 90 orang relawan dari berbagai kalangan usia 18 tahun ke atas. Ia mengatakan bahwa uji klinis ini berjalan aman tanpa hambatan dan terus dipantau oleh tim peneliti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.